Shalom saudara, sungguh pagi ini tidak ada kata yang lebih indah selain ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kasih dan kemurahannya atas kita. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-29 sampai pasal yang ke-31 dan yang menjadi inti dari perenungan firman Tuhan kita pagi hari ini terdapat di dalam 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-8 demikian firman Tuhan kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya haruskah aku mengejar gerombolan itu akan dapatkah mereka kesusul dan ia berfirman kepadanya kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan Pernahkah saudara mengalami hari yang buruk atau hari tersulit dalam hidup saudara? Saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh Kylie Edelman dengan judul The End of Me di mana ada seorang ayah yang bernama Brian yang harus mengalami hari tersulit dalam hidupnya Ketika ia diminta untuk melengkapi sebuah kalimat yakni Yesus menjadi sungguh-sungguh nyata dalam hidup saya ketika... Dengan berat hati Brian melengkapi kalimat ini dengan pengalaman pahit yang ia alami tanpa disengaja ia menabrak anaknya yang masih berusia 18 bulan pada saat itu hingga tewas Ia tidak tahu bahwa anaknya sudah bisa membuka pintu dan berjalan keluar rumah Saat itu ia merasa berada di sebuah titik di mana ia tidak memiliki apa-apa lagi Akan tetapi melalui peristiwa tersebut Ia mengatakan Yesus menjadi sungguh-sungguh nyata dalam hidupnya Iman Brian pun terus bertumbuh dan menjadi semakin kuat Dalam firman Tuhan pagi ini dikatakan Daud dan pasukannya yang bersama Akhis harus ditolak oleh raja-raja kota Filistin dan disuruh kembali ke Ziklak Sesampainya mereka di Ziklak Mereka menangis sejadi-jadinya Sampai tidak lagi keluar air mata Ketika mereka melihat kota itu telah menjadi puing-puing dan sana keluarga mereka sudah menjadi tawanan Dalam keadaan yang terdesak Daud kembali mencari petunjuk dari Tuhan Maka atas petunjuk Tuhan pula Daud dan pasukannya berhasil mengalahkan Amalek Serta mereka bisa merampas kembali semua yang sudah dirampas dari mereka Segala hal yang terjadi dalam hidup Daud Merupakan proses Pembentukan iman dan karakter Daud Untuk mempersiapkan Daud Menggantikan Saul menjadi raja atas Israel Mungkin perjalanan hidup kita masing-masing berbeda dari Daud Tetapi Jangan pernah menyerah Apalagi kehilangan pengharapan Allah akan menyertai kita Keadaan yang menghantam kita Justru adalah ujian Kesungguhan kita Dalam mencari kehendak Allah Dan untuk membentuk kita Supaya kita bisa lebih bersandar kepadanya Daud memberikan pelajaran bagi kita Untuk bertindak dengan cara yang seharusnya Daud juga mengajarkan kepada kita Untuk bertanya kepada Tuhan Apakah yang menjadi kehendak Tuhan Dalam hidup saya Apakah yang Tuhan harapkan Saya perbuat dalam hidup saya Biarlah hari yang sudah Tuhan sediakan ini bagi kita Boleh kita pergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan Dan kiranya kita juga boleh menjadi berkat Bagi orang-orang di sekitar kita Dimanapun kita berada Selamat menjalani hari ini Bersama dengan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati